Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Pada kesempatan kali ini Kita akan membuat grafik Pada Microsoft Excel Jika kita ingin membuat grafik Yang pertama harus kita siapkan datanya terlebih dahulu Misalkan disini kita akan membuat grafik Mengenai Data penerimaan siswa baru Sekolah menengah kejuruan SMK Sekotak kendari Yang nanti hasilnya nanti Kita bisa mengetahui Apakah Dengan raja grafik yang dibuat Jumlah penerimaan siswa baru Pada SMK Akan mengalami Kenaikan atau penurunan Oke Yang pertama caranya Data ini kita blok dulu Seperti ini Setelah itu kita klik menu insert Di sini ada beberapa jenis grafik Ada kolom Lain B Bar area Jika kita ingin melihat Jenis atau keteru grafik Kita klik saja Arapan aturan ini Yang ada pada grafik kolom Baru kita pilih All chart type Artinya Semua jenis tipe grafik Akan kelihatan Kolom Berarti ini Hursus grafik Kolom Terus lain Hursus grafik lain Di hursus grafik Sengkaran Dan bar Hursus grafik Baris Di sini kita akan buat Grafik kolom Berarti kita pilih Salah satu jenis grafik Kolom yang kita inginkan Misalkan ini Oke Nah sekarang bagaimana kita Membuat layout pada grafik Yang pertama kita klik grafik Kalau kita klik grafik Yang ada dalam grafik Akan muncul menu tambahan Desain layout Dan format Jika kita klik Di luar grafik Seperti ini Maka menu-menu yang di atas Akan hilang Jadi caranya Kita klik grafik Sekarang kita mulai Untuk membuat layoutnya Yang pertama Kita buatkan Sebuah judul grafik Untuk membuat judul grafik Kita harus Klik layout Terus kita pilih Chart title Chart title Artinya chart title ini Digunakan untuk membuat judul grafik Kita pilih Above Above chart Ini nanti Sidulnya berada di Di atas Lantas kita ketik judulnya Terus kita ketik judulnya Grafik Penerimaan Siswa baru SMK Sekota Pendari Terus yang kedua Kita akan memindahkan Ini tahun Berada di bawah Di bawah grafik Yang ini disebut dengan legend Artinya Menempatkan internal grafik Internal grafik ini berupa tahun Akan kita pindahkan di bawah Berarti disini kita klik Legend Komponen legend Terus Kita pilih Show Legend at bottom Kalau kita pilih Show legend at top Berarti nanti Akunnya ini pindah ke atas Karena posisi ton Yang ini kita akan tempatkan di bawah Maka kita pilih Legend Baru Show legend at bottom Selanjutnya kita akan membuat Judul kecil di bawah sini Yang bentuknya vertikal Misalnya Judulnya Nama SMK Sekota Kendari Yang bentuknya horizontal Yang bentuknya horizontal Nama SMK Sekota Kendari Berarti disini kita klik Access title Berarti disini Primary Horizontal Karena kita nanti Judulnya berupa Bentuknya horizontal Baru kita pilih Title below access Berarti nanti Kursusnya berada di bawah Nama SMK Sekota Sekarang kita buat Atau menampilkan Pada setiap grafik kolom ini Terdapat angka Angka Yang ini ya Mulai dari tahun 2015 16 17 18 Terdapat angka Angka pada setiap grafik kolom Dan berada posisinya di atas Berarti disini Kita pilih Data label Artinya memberikan label data Pada grafik Label data ini Artinya berupa angka Yang akan kita tempatkan Posisinya di atas Berarti Di atas grafik Menurutnya Berarti kita pilih disini Outside End Outside End Atau ini Sudah muncul langkahnya Sekarang tinggal kita Rubah Tinggi Grafik Klik Terus yang kedua Merubah Lebar Grafik Berarti Untuk pembuatan grafik kolom Telah selesai Kalau nanti Anda ingin buat grafik-grafik Yang lain Bisa Anda coba praktekan Tapi intinya Yang pertama itu Harus punya data dulu Setelah ada data-data yang di blok Kalau Anda pilih Jenis grafik Yang Anda Yang Anda inginkan Oke itu saja Tutorial Bagaimana cara membuat grafik Pada Microsoft Excel Tunggu tutorial selanjutnya Silahkan mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih